Nah guys, bentar lagi untuk update 1.5 akan rilis ya. Jadi untuk sepatu dia dan juga untuk si Ezra. Jadi tanggal 18 seperti biasa hari Kamis ya. Nah tapi gue gak mau bahas tuh mengenai si dia. Tapi gue pengen bahas mengenai double banner di patch 1.5 ini. Kalau kalian lihat disitu, disitu ada Tooth Fairy, ini juga itu Centurion. Aslinya itu cuma Tooth Fairy aja. Tapi kenapa ini ada di Centurion juga? Gue prediksi sih mereka bakal ngebut banget ya untuk patch. Jadi ada banyak sekali, mungkin banyak banner yang digabung-gabung kayak gini. Jadi makin cepat tuh patch yang akan datang. Dan seperti ini mereka juga bakal mencoba untuk sedikit mengejar di patch China. Jadi gak terlalu jauh ya. Karena kalau terlalu jauh, banyak well atau mungkin spender yang lebih tepatnya mereka simpen. Simpen gaca mereka. Jadi cuma buat ngegaca di banner yang mereka mau aja. Jadi gak ada semacam surprise gitu ya. Jadi ya, ini bakal sering seperti ini mungkin ya. Lalu ada skin juga untuk Tooth Fairy dan juga untuk si Pavia ya. Jadi untuk banner pertama yang akan dirilis di patch 1.5 adalah untuk si spotter ya. Dan kalau kalian lihat disini ada banner baru lagi ya. Jadi tanggal 9 April kemarin ya, sampai tanggal 23. Ini untuk Eternity dan gak serangkan. Ini untuk trap banner lebih tepatnya ya. Jadi untuk habisin gaca ya. Jadi ya, spotter ya. Ini bakal release nanti di 1.5 di awal ya. Dan menurut gue cukup worth it untuk diambil. Nanti kalau misalnya di patch 1.8 kalau masalahnya. Eh, gak. 1.7 ya. Nanti itu si Isolde kalau gue gak salah ingat ya disitu. Akan dirilis. Dan itu dia menjadi salah satu support terbaik untuk spotter ya. Karena main burning ya. Untuk ulu ya. Ini dia juga main burning dan bisa kalian kombokan juga dengan spotter ya. Tapi menurut gue gak worth it ya. Mending satunya kalian pakai The Buffer atau mungkin Buffer. Jadi kita bakal lihat nanti tanggal 18 ya. Terus sini juga ada event disini ya. Event web. Ambilin nanti tanggal 30 ya. Untuk dapetin click drop dan juga untuk banyak hal disini. Jadi seperti biasa mereka akan coba untuk ngejar ya. Untuk banner mereka udah coba untuk lebih ngebut ya. Dua banner kayak gini langsung. Di sebuah aja gak terlalu lama ya untuk pass. Karena makin lama gamenya makin bosen ya. Terima kasih telah menonton.